Hyundai resmi mengenalkan mobil sedan listrik terbarunya di Indonesia yakni IONIQ 6. Pas yang diperkenalkan, Hyundai akan membawa mobil ini dalam bentuk completely built up atau CBU dari pabrik di Korea Selatan. Artinya mobil ini akan berbeda dengan IONIQ 5 yang diproduksi di Cikarang, Jawa Barat. Namun, bukan tidak mungkin kedepannya Hyundai akan memproduksi IONIQ 6 di Indonesia jika nilai keekonomiannya sudah tercapai. Sementara itu, Head of Marketing Department HMID Astrid Ariyani Mijana mengindikasikan bahwa memproduksi kendaraan di dalam negeri perlu mempertimbangkan banyak aspek. Hal utama adalah menyeimbangkan nilai investasi dengan hasil penjualan yang ada di dalam negeri. Berbeda dengan IONIQ 5 yang mampu dijual dengan di harga Rp748.000 hingga Rp859.000.000, Harga IONIQ 6 masih berada di Rp1.197.000.000 atau nyaris Rp1,2.000.000.000. Salah satu yang membuat IONIQ 5 jauh lebih ekonomis karena unit IONIQ 5 telah diproduksi di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula insentif pajak apabila akan membeli IONIQ 5 karena memiliki TKDN lebih dari 40%. Terima kasih telah menonton!